Pendekar remaja, jilid 03. Akan tetapi, dia merasa terkejut dan kagum ketika melihat gerakan Bawuhunti. Ketika pukulan Tio Seng itu telah menyambar dekat dengan dadanya, mendadak Bawuhunti segera melembungkan dadanya tanpa menangkis sedikitpun. Padahal melihat kerasnya pukulan, Loh Sien maklum bahwa hal itu amat berbahaya. Buk! Terdengar suara keras saat pukulan itu tepat menghantam dada, akan tetapi aneh sekali. Bukan Bawuhunti yang roboh, bahkan tubuh Tio Seng yang terjengkang ke belakang seakan-akan dia baru saja terdorong oleh tenaga amat besar. Loh Sien terkejut benar-benar karena sesungguhnya tak pernah disangkanya orang yang berwok itu memiliki luakang yang demikian tingginya. Sungguh seorang yang memiliki kepandayan tinggi, lawan yang amat tangguh, pikirnya. Oleh karena itu, maka maksudnya hendak menolong anak perempuan itu dipikirnya lagi masak-masak. Dia harus menggunakan siasat untuk menolong anak itu, karena dengan jalan kekerasan, belum tentu dia akan dapat menangkan si berwok itu. Sementara itu, Tio Seng yang barusan memukul, merasa terkejut dan marah karena dia merasa seakan-akan memukul karet. Biarpun tangannya tidak menjadi bengkak seperti tangan pelayannya ketika tadi memukul Bawuhunti, akan tetapi dia sudah terpentau ke belakang oleh kehebatan tenaga lawan. Dia tahu bahwa lawannya adalah seorang yang memiliki kepandayan tinggi, maka Tio Seng lalu mengambil jalan pendek dan nekat. Bangsa terendah, awas serangan balasanku serunya dan tubuhnya lantas membungkuk dengan kepala di depan dan matanya melirik tajam bagaikan laku seekor kerbau jantan yang hendak menyerang. Hem, majulah, hendakku rasakan betapa empuknya kepala taumukata Bawuhunti sambil memasang perutnya ke depan. Pada saat itu Losian sudah mendapatkan akal untuk bertindak. Dia tadi melihat betapa dengan menggunakan sepotong daging si berawak itu dapat menyerang lawannya. Maka secara diam-diam dia lalu mengambil sekerat daging yang agak keras, kemudian setelah memidik dengan hati-hati, dia lalu menyambitkan daging itu ke arah leher Lily. Anak ini sedang asyik menonton pertempuran dan selama tiga hari itu Lily tiada hentinya merasa heran serta marah kenapa ayah dan ibunya, juga kakeknya, tidak mengejar dan memberi hajaran kepada penculitnya ini. Tadi ketika melihat para pelayan menyerang Bawuhunti, ia mengharap agar Bawuhunti akan kalah dan binasa. Akan tetapi alangkah kecewanya ketika melihat bahwa para pelayan yang hanya pandai berlagak itu dengan mudah dapat dirobohkan oleh si berwok yang amat dibencinya itu. Pengharapannya menipis dan kemudian anak ini merasa putus asa, bahkan kini dia merasa menyesal kepada ayah ibu serta kakeknya yang tidak juga muncul untuk menolongnya. Ketika daging yang disambitkan oleh losian dengan tepat mengenai lehernya sehingga tiba-tiba dia merasa betapa kekakuan leher dan lidahnya lenyap, yang dapat dia serukan hanya jeritan, Ayah, ibu, tolong. Pada saat itu, Bawuhunti tengah menghadapi Tio Seng yang hendak menyerangnya dengan kepala. Bukan main kagetnya mendengar suara lili karena dia tahu betul bahwa anak itu sudah ditotok jalan darahnya. Dengan heran Bawuhunti menengok dan pada saat itu pula, Tio Seng sudah menyeruduk maju, menyerang perut Bawuhunti dengan kepalanya yang botak licin. Tadinya Bawuhunti tidak bermaksud membunuh pemilik rumah makan ini dan hanya hendak mempermainkannya. Akan tetapi oleh karena pada saat itu ia sedang menengok sehingga keadaannya amat berbahaya, ketika ia merasa betapa angin serudukan kepala dari si muka hitam itu sedemikian kuatnya dan tidak ada kesempatan lagi baginya untuk menghindarkan diri, ia lalu mengerahkan singkangnya dan cep! Kepala Tio Seng menancap pada perutnya laksana anak panah menancap pada batang pohon. Memang betul-betul luar biasa karena kini tubuh Tio Seng menjadi kaku, kepala menancap di perut Bawuhunti dan kakinya terangkat lurus ke belakang. Dengan singkangnya yang benar-benar luar biasa sekali Bawuhunti sudah menyedot perutnya sehingga rongga perutnya menjadi kosong, lantas pada waktu kepala lawannya menyeruduk perutnya dia segera menggunakan tenaga luakang untuk menggencet dan menolak tenaga serudukan itu. Ketika Bawuhunti melembungkan perutnya lagi, tubuh Tio Seng terlempar dan roboh dalam keadaan tidak bernyawa lagi. Ternyata bahwa penolakan tenaga dari perut Bawuhunti sudah membuat tenaga serudukan Tio Seng galik menyerang kepalanya sendiri sehingga dia mendapat luka di dalam kepala dan tewas pada saat itu juga. Melihat hal yang mengerikan ini, segera ributlah keadaan di situ. Dan ketika Bawuhunti menengok untuk membawa pergi Lily, dia melihat anak itu sudah dipondong oleh seorang laki-laki berpakaian tambal-tambalan. Lepaskan anak itu serubuhunti dan tangannya diulur ke depan sedangkan kedua kakinya melompat dalam serbuan itu. Loh Sien melihat tangan si Browuk menyambar ke jalan darah T.T.W. Ihyat, maka dia cepat mengangkat tangan kirinya menangkis. Dua tangan orang-orang yang berilmu tinggi dan ahli wekeh bertemu dengan keras dan losian terpental ke belakang. Untung ia berlaku waspada dan hanya terhuyung-huyung saja tidak sampai roboh, sedangkan Bawuhunti juga melangkah mundur dua langkah. Bukan main marahnya Bawuhunti, dan berbareng dia juga merasa terkejut karena tak pernah disangkanya di tempat itu ia akan bertemu dengan seorang yang memiliki tenaga wekang demikian tingginya. Bangsa terendah kau ingin mampus. Dan dia lalu bergerak maju kembali untuk melakukan serangan. Akan tetapi, para pelayan bersama beberapa orang kaki tangan Tio Seng yang melihat betapa Tio Seng telah terbunuh oleh orang Browuk itu menjadi marah dan kini serentak maju menyerang dengan senjata di tangan. Hal ini membuat Bawuhunti tertaksa harus menunda niatnya menyerang losian, dan sebaliknya dia segera memutar tubuhnya dan menghadapi para penyerangnya. Bukan main ributnya pertempuran itu, karena biarpun Bawuhunti tidak menggunakan senjata, akan tetapi begitu tubuhnya bergerak, pedang dan golok berterbangan dan tubuh para pengeroyoknya jatuh tumpang tindih dan malang melintang. Jangan kata sampai kena pukulan dan tendangan Bawuhunti, baru keserempet sedikit saja sudah membuat para pengeroyok itu bergulingan jatuh tak dapat bangun pula. Tentu saja kehebatan sepak terjang si Browuk ini membuat pengeroyok lainnya menjadi terkejut dan gentar hingga mereka merasa ragu-ragu untuk maju menyerang. Bawuhunti cepat menengok, akan tetapi dia tidak melihat lagi pengemis berbaju tambalan yang tadi memondong lili. Kau hendak lari kemana dia berseru keras dan tahu-tahu tubuhnya sudah melayang melewati kepala para pengeroyoknya yang berdiri melongo di depan pintu. Bawuhunti melompat naik ke atas genteng memandang ke kanan-kiri, akan tetapi tetap saja dia tidak melihat adanya orang yang sudah merampas anak itu. Bukan main marah dan mendongkol hatinya, tapi kepada siapakah dia harus melampiaskan rasa marahnya? Dia melompat turun lagi dan ketika dia melihat salah seorang di antara para pelayan itu memegang tali kudanya, dia cepat menyambar dengan tendangannya. Pelayan yang bermaksud menahan kudanya itu menjerit ngeri dan tubuhnya terlempar jauh, jatuh di atas tanah dalam keadaan tidak bernyawa pula. Untuk melampiaskan rasa kedongkolan hatinya karena lili dirampas orang, Bawuhunti telah membunuh seorang lagi. Ia lalu melompat ke atas kudanya dan melarikan kudanya cepat-cepat menuju ke barat, dengan harapan kalau-kalau dia akan dapat menyusul orang yang membawa lari anak kecil tawanannya itu. Akan tetapi dia tidak tahu bahwa Losian, si pengemi sakti itu, tidak membawa lari lili ke barat, melainkan ke selatan. Losian lalu membawa lili bersembunyi ke dalam sebuah kelenteng tua yang terdapat di sebelah selatan dusun itu. Ia menurunkan lili yang semenjak tadi meronta-ronta dalam pondongannya dan ketika diturunkan, lili langsung melompat dan menyerangnya dengan pukulan kedua tangannya. Losian berseru terheran-heran. Bukan saja dia merasa heran mengapa anak ini begitu dilepaskan lalu tiba-tiba menyerangnya dengan marah, akan tetapi ia juga merasa heran melihat bahwa gerakan serangan anak kecil ini sangat indah dan baik sekali, merupakan tipu pukulan dari ilmu silat yang bermutu tinggi. Ia mengelap cepat dan berkata, Eh, eh, haha, anak baik, mengapa kau menyerang aku? Akan tetapi, tanpa berkata sesuatu apapun, lili terus menyerangnya dengan membabi buta, menggerakkan kedua tangan, bahkan mengirim tendangan dengan kakinya. Dalam keheranannya, Losian menjadi gembira dan ingin melihat sampai di mana kepandayan anak ini dan ilmu silatnya dari cabang mana, maka dia tetap mengelap ke sana kemari dengan cepatnya. Makin lama makin terheranlah dia pada saat mendapat kenyataan bahwa ilmu silat yang dimainkan oleh lili untuk menyerangnya, benar-benar merupakan ilmu pukulan yang luar biasa sekali gerak-geriknya dan yang sama sekali belum pernah dilihatnya. Dia paham dengan ilmu silat cabang-cabang besar seperti Siauling Pai, Kunlun Pai, Gobipai dan lain-lainnya, akan tetapi ilmu silat anak kecil ini benar-benar belum pernah dilihatnya dan yang harus diakui amat hebat. Kalau ia tidak memiliki gerakan yang cepat, tentu ia telah kena terpukul, sungguhpun pukulan anak itu tentu saja tak akan mendatangkan bahaya apapun terhadap tubuhnya. Dia lalu mengulur tangan dan menangkap pergelangan tangan lili, lalu merangkul anak itu. Anak yang baik, dengarlah. Aku bukan orang jahat. Kau juga penculik tiba-tiba lili berseru keras dan sepasang metu yang indah bening itu memandang tajam dan marah, bibirnya dikatutkan keras-keras. Makin tertariklah hati Loh Sian melihat anak ini. Dia dapat menduga bahwa anak ini tentu bukan anak sembarangan, dan ia kagum sekali menyaksikan keberanian dan kekerasan hati anak ini. Bukan, bukan, anakku. Mungkin kau masih dipengaruhi oleh si berwok yang kejam tadi. Dia memang orang jahat dan aku menolongmu dan merampasmu dari tangannya. Lili memang cerdik dan setelah kini terbuka matanya dan tahu pula bahwa orang berbaju tambalan ini selain mempunyai wajah yang sabar dan baik juga kata-katanya tak sekasar dan senanas si berwok tadi, maka tiba-tiba saja dia menangis terseduh-seduh. Loh Sian menarik napas panjang dan mengelus-elus kepala anak itu. Kasihan, anak yang baik. Kau siapakah dan anak siapa serta bagaimana pula sampai terjatuh ke dalam tangan penculik jahat itu. Lili masih merasa gemas kepada ayah ibunya yang sampai saat itu belum juga datang menyusul dan menolongnya. Karena ia masih kecil, maka ia tidak dapat berpikir jauh dan tidak tahu bahwa kedua orang tuanya tidak mungkin dapat menyusulnya dengan mudah karena tidak tahu kemana ia dibawa pergi. Yang ia ketahui hanyalah ayah ibunya belum muncul dan dalam anggapannya, ayah ibunya itu seolah-olah membiarkan saja ia dibawa pergi oleh penculik jahat tadi. Penderitaan-penderitaan yang dia alami selama tiga hari itu memang benar-benar hebat. Seorang anak kecil seperti dia, baru berusia delapan tahun, sudah dibawa lari seorang kejam seperti Bo Hun Ti, lalu mengalami kekagetan, kelaparan, bahkan selalu berada dalam pengaruh totokan yang membuatnya gagu, dan tadi malah dia telah ditotok hingga merasakan kesakitan yang luar biasa. Tentu saja dia merasa marah dan sakit hati mengapa ayah ibunya membiarkan saja dia menderita sehebat itu. Sekarang dia telah tertolong oleh seorang lain, tentu saja segala simpatinya tercurah kepada orang ini dan ada waktu dia melihat orang itu mengelus-elus kepalanya dan memandangnya penuh rasa terharu dan sayang, tiba-tiba dia memeluk Losian dan menangis di atas dada pengemis sakti itu. Anakku sayang, sudahlah jangan menangis. Si jahat itu telah pergi dan kau tidak akan tersiksa lagi. Percayalah, dengan adanya aku di sini, tidak akan ada orang yang berani mengganggumu. Aku bernama Losian dan kau boleh menyebutku Lopehu. Siapakah namamu Losian? mengulang pertanyaannya. Di dalam pelukan Losian, Lily teringat kepada kakeknya, karena di samping ayah ibunya, orang yang mengasihinya hanyalah kakeknya itulah, karena ini ia seakan-akan mendapat pengganti kakeknya dalam diri Losian ini. Namaku Lily, jawabnya tanpa mengangkat muka dari dada pengemis sakti itu. Nama yang bagus kata Losian. Dan siapa ayah ibumu? Mendadak Lily mengerutkan alisnya dan dia memandang dengan marah kepada Losian. Bibirnya yang manis itu cemberut, sedangkan matanya yang masih basah oleh air matu itu menyinarkan cahaya tajam yang membuat Losian memandang makin kagum saja. Ayah ibuku tidak mau menolongku. Jangan kau tanyakan nama mereka ia benar-benar marah dan mengepal tinjunya. Losian tersenyum. Alangkah pemarah dan galaknya anak ini, pikirnya. Akan tetapi, di dalam kemarahannya, anak ini benar-benar kelihatan gagah dan bersemangat. Tentu dia anak seorang pendekar, pikirnya. Baiklah, kalau kau tidak mau memberitahukan nama ayah ibumu, sedikitnya kau mau memberitahukan simu dan di mana pula kau tinggal. Lily tahu bahwa ayahnya bernama Siai Chin Hai dan ibunya bernama Kuei Lin, akan tetapi karena tadi dia sudah berkata tak hendak memberitahukan nama ayah ibunya, maka dia pun tidak mau memakai si nama keturunan mereka. Ia teringat akan nama kakeknya, maka ia menjawab, Aku si Yodian di mana tempatku, aku tidak mau bilang karena aku tidak mau pulang. Eh, eh, haha, kenapa tidak mau pulang? Ayah ibumu tentu akan mencari-carimu. Katakanlah di mana tempat tinggalmu agar aku dapat mengantar kau pulang ke rumah orang tuamu, kata Lo Sian membujuk. Tidak, tidak. Aku tidak mau pulang. Ayah dan ibu tidak mau menolong dan mencariku, untuk apa aku pulang? Lepek, aku mau ikut kau saja. Lo Sian tersenyum. Maukah kau menceritakan bagaimana kau sampai terjatuh ke dalam tangan penculik kejam tadi? Dia datang dan mengejarku ketika aku sedang bermain-main di luar rumah, di kampung lain. Aku tidak tahu mengapa ia membenci dan menculik aku. Lo Sian menjadi makin bingung. Anak ini tidak mau memberitahukan siapa orang tuanya dan di mana rumahnya, bahkan tidak mau pulang. Malah pancingannya untuk mendapat keterangan secara jelas ternyata gagal, dan mengapa si berwok tadi menculik anak ini pun masih merupakan teka-teki baginya. Yang dapat memberi keterangan hanyalah si berwok tadi. Akan tetapi ia maklum bahwa si berwok itu adalah seorang yang memiliki kepandayan tinggi. Dia sendiri belum tentu akan dapat mengalahkannya, karena dari peraduan lengan tangan mereka tadi saja dia segera maklum bahwa tenaga luakang orang itu masih lebih tinggi setingkat daripada tenaganya sendiri. Anak yang baik, ilmu silatmu baik sekali. Dari siapakah kau belajar ilmu silat itu? Siapa yang melatihmu? Yang mengajarku ayah, ibu, dan juga kakekku. Terkejutlah Lo Sian mendengar ini. Dugaannya tidak salah. Anak ini datang dari keluarga pendekar. Tidak saja ayahnya yang dapat silat, bahkan ibu dan kakeknya agaknya juga orang-orang berkepandayan tinggi. Siapakah nama kakekmu, Lily? Kakeku Sio, namanya aku tidak tahu. Lo Sian mengangguk-angguk dan menduga bahwa kakek Sio itu tentulah ayah dari bapak anak ini, kalau tidak demikian tentu anak ini tidak bersio pula. Di antara ketiga orang tua itu, siapakah yang terlihat ilmu silatnya? Dasar anak-anak, biarpun ia sedang marah kepada orang tuanya, akan tetapi tentu saja dia paling suka membanggakan kepandayan mereka, oleh karena itu tanpa ragu-ragu lagi dia menjawab. Tentu saja ayahku. Kedua ibu, dan ketiga kakek. Kalau misalnya ayahmu bisa menyusulmu, apakah kau kira ayahmu akan mampu menang melawan penculik tadi? Tiba-tiba saja Lily tertawa geli dan suara ketawanya demikian nyaring sehingga Lo Sian kembali melongo. Anak ini benar-benar aneh, begitu tiba-tiba dapat tertawa lagi seriang itu. Ia tidak tahu bahwa anak ini memang mempunyai sifat seperti ibunya, bahkan suara ketawanya juga merdu dan nyaring seperti suara ketawa ibunya. Tak usah ayah sendiri maju, menghadapi kakeku saja, dalam tiga jurus pasti tidak akan dapat direbohkan. Lo Sian tentu saja tak mau mempercayai omongan anak itu yang dianggapnya membual belaka. Akan tetapi menilik dari ilmu silat yang tadi dimainkan oleh Lily, ia percaya bahwa keluarga anak kecil ini tentu memiliki ilmu silat yang tinggi. Maka, sambil mencari-cari orang tua serta tempat tinggal anak ini, untuk sementara dia hendak membawa anak ini bersama dia, membawanya merantau dan melatih silat, oleh karena dia memang belum mempunyai murid dan anak ini tak akan mengecewakan apabila menjadi muridnya. Baiklah, Lily, kau boleh ikut padaku, dan maukah kau belajar silat padaku dan menjadi muridku? Dengan muka girang Lily lalu menjatuhkan diri berlutut di depan Lo Sian sambil berkata, tentu saja suka, suhu, guru. Demikianlah, mulai hari itu juga, Lily menjadi murid Lo Sian dan ikut pengemis sakti ini merantau. Biarpun beberapa kali Lo Sian membujuknya, akan tetapi dia tetap tidak mau memberitahukan nama orang tuanya atau tempat tinggalnya hingga Lo Sian melakukan perjalanan sambil mencari-cari secara diam-diam, karena sesungguhnya dia ingin sekali mempertemukan anak ini dengan kedua orang tuanya kembali. Di kota Tiang An, kota di sebelah kota Raja terdapat sebuah rumah gedung kuno yang besar. Rumah ini dikenal sebagai tempat tinggal keluarga Kwee, yang dahulu ditinggali oleh Kwee Chiang Kun, perwira Kwee, seorang pembesar milter yang gagah perkasa. Akan tetapi, kini rumah itu ditinggali oleh seorang putra dari mendiang Kwee Chiang Kun yang bernama Kwee An. Bagi para pembaca yang pernah membaca cerita pendekar bodoh, tentu tahu bahwa Kwee An ini adalah kakak dari Kwee Lin atau Lin Lin yang menjadinya siai chin hai. Kwee An memiliki ilmu silat yang tinggi, karena orang muda ini adalah murid tersayang dari jago tua Eng Yang Chu, seorang tosu tokoh dari Kim San Pai yang termasyur. Selain mendapat gemblengan ilmu silat dari tokoh Kim San Pai ini, Kwee An pernah menerima pelajaran ilmu silat yang tinggi dari Konghawat Lojensi Nelayan Cengeng, bahkan pernah pula menerima gemblengan ilmu silat yang ganas dan aneh dari seorang penjahat besar yang bernama He Moko. Oleh karena itu, ilmu silat Kwee An amat tinggi dan namanya pun amat terkenal di kalangan Kang O. Isteri dari Kwee An juga seorang puteri dari seorang pembesar kerajaan, dan istrinya ini bernama Maho A, seorang wanita yang cantik manis. Dalam hal kepandaya ilmu silat, Maho A ini tidak berada di sebelah bawah suaminya, karena selain mendapat pelajaran ilmu silat dari suhaunya yang juga dianggap sebagai ayah angkat sendiri, yaitu Nelayan Cengeng, juga Maho A pernah menerima pelajaran ilmu silat bambu runcing yang amat luar biasa dari Ho Peng Taisu, orang ajaib yang dianggap menjadi tokoh nomor satu dari daerah timur. Saudara kandung dari Kwee An yang masih ada hanyalah Lin Lin yang kini tinggal bersama suaminya di Provinsi Anhui dan seorang kakak yang bernama Kwee Tiong dan yang kini hidup sebagai seorang hwasyo di kelenteng Banhoitong, sebuah kelenteng kuno di luar tembok kota Tiang An di sebelah barat. Kwee An hanya mempunyai seorang anak perempuan yang pada waktu itu telah berusia 9 tahun. Anak ini diberi nama Kwee Goat Lan yang berarti Anggrek Bulan. Goat berarti bulan dan lan berarti bunga Anggrek. Nama ini diberikan kepada anak itu oleh karena ketika mengandung, Maho A bermimpi melihat bunga Anggrek pada waktu terang bulan. Dalam usia 9 tahun, telah kelihatan bahwa kelak Goat Lan akan menjadi seorang gadis yang amat manis dan jenaka. Sebagai seorang anak tunggal, Goat Lan dimanja sekali oleh kedua orang tuanya, maka dia menjadi nakal sekali. Semenjak kecil dia telah mendapat latihan dasar-dasar ilmu silat tinggi dari kedua orang tuanya, bahkan ia telah dapat mainkan sepasang bambu runcing seperti ibunya, sungguh pun permainannya baru merupakan ilmu silat kembangan belaka. Akan tetapi, anak ini memiliki dasar-dasar yang amat luar biasa dalam hal ilmu ginkang, meringankan tubuh, sehingga dalam usia 9 tahun dia telah dapat melompat tinggi dan seringkali dia berlari di atas genteng atau melompat naik ke cabang pohon-pohon tinggi. Yang mengherankan adalah kesukaannya akan ilmu kesusastraan, sehingga seringkali dua orang tuanya saling pandang dengan heran karena baik Kuean maupun Mahoa kurang suka mempelajari ilmu menulis dan membaca. Mengapakah anak tunggal mereka begitu tekun dan rajin mempelajari ilmu sastra? Agaknya ia telah mendapat warisan dari Chin Hai yang juga menjadi seorang kutub buku Aku pernah Kuean berkata secara berkelakar kepada istrinya. Tidak mungkin bantah Mahoa. Kita jarang bertemu dengan Chin Hai, bahkan anak kita hampir tak mengenalnya. Kurasa ia mewarisi kesukaan ini dari kakeknya sebab mendiang ayahku memang suka sekali akan kesusastraan. Memang anak itu sangat suka membaca buku-buku kesusastraan kuno serta sajak-sajak baru, dan selain itu ia pun amat suka melukis. Maka tidak heran apabila Goatlan suka sekali pergi ke kelenteng Ban Hotong mengunjungi perhunya, oleh karena Kue E. Tiong memang semenjak menjadi huwesio, kesukaannya tiada lain hanya membaca kitab-kitab dan memperdalam pengetahuannya dalam hal kesusastraan. Dari Kue E. Tiong dia mendapat tambahan pengetahuan yang tak sedikit, dan tiap kali dia datang ke kuil itu, selalu pehunya itu pandai sekali mendongengkan sejarah kuno atau mengajarnya sajak-sajak baru yang amat indah. Kue E. An maklum bahwa kakaknya yang telah menjadi huwesio itu amat sayang kepada Goatlan, dan di dalam hatinya, Kue E. An merasa kasihan kepada kakaknya, maka untuk menghibur hati Kue E. Tiong, dia membiarkan saja anaknya sering mengunjungi pehunya itu, bahkan tidak jarang Goatlan bermalam di kelenteng itu. Dahulu kelenteng Ban Hotong yang besar dan kuno ini tidak banyak penghuninya dan ditinggalkan terlantar. Tapi semenjak diketuai oleh Tong Kak Hosyang yang menjadi guru Kue E. Tiong dalam pelajaran agama Buddha, maka banyak sekali murid-muridnya yang menjadi huwesio. Ketika Tong Kak Hosyang meninggal dunia dan kedudukan ketua diserahkan pada Kue E. Tiong, maka Ban Hotong telah mempunyai penghuni yang sangat banyak. Tidak kurang dari 25 orang huwesio tinggal di kelenteng itu di bawah pimpinan Kue E. Tiong yang kini menjadi penganut agama Buddha yang amat setia. Sesudah menjadi ketua kelenteng, namanya yang tadinya diubah oleh suhunya menjadi Tiong Ye U. Hwesio itu, kini kembali diubah menjadi Tiong Tiong Hosyang. Dengan bantuan Kue E. Tiong Hosyang memperbaiki bangunan kelenteng Ban Hotong dan di bawah bimbingannya, perkembangan agama Buddha di daerah Tiang An makin meluas. Semua huwesio yang berada di kelenteng itu, tua muda, sangat suka dan sayang kepada Goatlan yang mungil dan cerdik, dan di antara mereka ini, banyak terdapat orang-orang yang mempunyai ilmu kesusastraan tinggi. Maka, di bawah petunjuk-petunjuk mereka itu, pengetahuan Goatlan makin maju saja. Selain kesusastraan dan melukis, Goatlan ternyata mempunyai kecerdikan luar biasa dalam hal permainan catur. Seorang huwesio ahli catur di kelenteng itu yang mengajarkan dia bermain catur, sekarang bahkan merasa sangat sukar untuk menjatuhkan muridnya yang baru berusia 9 tahun ini. Pada suatu hari, Goatlan seperti biasa bermain-main di dalam kelenteng Ban Hotong. Ketika dia seorang diri memasuki halaman kelenteng, dia disambut oleh seorang huwesio pembersih halaman yang segera berkata, Kwee Siochia, baik sekali sekarang kau datang. Siang tadi datang dua orang tamu aneh di kelenteng kita, dan semenjak tadi mereka berdua bermain catur tiada hentinya. Goatlan memang paling suka menonton orang bermain catur, maka ia segera bertanya, Tian Seng Suhu, siapakah mereka dan dari mana datangnya? Entahlah, mereka memang aneh seperti yang telah Pin Cheng katakan tadi. Kalau ditanya nama dan tempat tinggal mereka, keduanya hanya tertawa-tawa saja. Begitu memasuki kelenteng, mereka terus saja bertanya apakah di kelenteng ini ada alat bermain catur, kemudian dari siang tadi sampai senja mereka tidak pernah berhenti. Aneh, aneh. Akan tetapi lo suhu memesan agar supaya kami jangan mengganggu mereka karena betapapun juga, tamu-tamu tidak boleh diganggu dan harus dihormati. Aku mau nonton mereka bertanding catur kata Goatlan. Akan tetapi siochia. Ah, pehut tidak akan marah kepadaku Goatlan memotong. Lagi pula, aku pun tidak hendak mengganggu mereka, hanya menonton saja apakah salahnya. Sambil berkata demikian, Goatlan lalu berlari-lari memasuki ruang tamu yang berada di sebelah kiri. Baru saja tiba di luar ruangan itu, dia telah mencium bau arak yang sangat wangi dan suara parau seorang berkata, Tiang lo, kudamu sudah terjebak. Hahaha. Kemudian suara ini tertawa terbahak-bahak menyatakan kegirangan hati yang luar biasa sekali seperti seorang anak-anak menang dalam sebuah permainan. Hem, jangan bergirang-girang dulu, Im Yang Giokcu, biar ku korbankan kuda kurus ini, mendapat ganti seorang rajuritmu pun lumayan juga terdengar suara lain yang tinggi kecil. Goatlan tidak sabar lagi dan cepat memasuki ruangan itu. Ia melihat dua orang sedang duduk bersila menghadapi papan catur dan keadaan mereka memang aneh, tepat benar seperti penuturan Tian Sen Hoesyo tadi. Orang pertama adalah seorang kakek gundul bertubuh gemuk tinggi bermuka merah, di dekatnya terletak sebuah keranjang kecil berwarna hitam. Melihat bentuk keranjang yang ada gantungannya ini, Goatlan pun maklum bahwa inilah sebuah keranjang yang biasa dipergunakan oleh para Hoesyo untuk mencari dan mengumpulkan daun-daun obat, dan di samping keranjang obat ini, nampak juga sebuah pisau pemotong daun dan akar yang bentuknya panjang dan tipis. Orang kedua juga aneh, tubuhnya kecil pendek dan pakaiannya menunjukkan bahwa dia seorang penganut agama tau. Seperti orang pertama, kakek ini pun usianya kurang lebih 50 tahun. Sambil menghadapi papan catur, tiada hentinya Tosu ini minum arak dari sebuah ciu-ou, tempat arak, yang bentuknya seperti buah labu, akan tetapi guci arak ini terbuat dari logam yang kekuning-kuningan seperti emas. Dari sinilah bau arak wangi tadi tersiar. Melihat bentuk tubuh orang-orang ini, Goatlan menduga bahwa yang suaranya kecil tentu si Tosu pendek ini. Akan tetapi dia salah duga dan menjadi terheran dan juga geli ketika mendengar Hoesyo tinggi besar itu bicara dengan suara yang amat kecil dan tinggi. Im yang giyok cu, kalau kau tidak mengurangi kesukaanmu minum arak, tentu kelakau akan menderita penyakit dalam perutmu. Tosu itu tertawa dan menjawab dengan suaran fayang parau. Sinkong tiang lo, kau boleh memberi nasihat kepada pemabok-pemabok yang lemah, akan tetapi apabila kau memberi nasihat tentang minum arak kepadaku, sungguh lucu kembali dia tertawa. Aku tahu bahwa kau berjuluk ciu-cinmo, iblis arak, akan tetapi bagaimanapun juga, kau hanyalah seorang manusia biasa dengan perut biasa pula. Memang agaknya kau tak menghendaki usia panjang. Mendengar percakapan serta melihat sikap mereka, agaknya permainan catur itu sudah mempengaruhi mereka sehingga mereka menjadi panas. Sinkong tiang lo, kau tukang obat tua. Sudah ku katakan, aku tak butuh pertolongan dan nasihatmu. Lebih baik kau curahkan perhatianmu kepada rajamu. Nah, lihat, rajamu kini terancam bahaya maut, hahaha sambil berkata demikian, dia menggerakkan sebuah biji caturnya dan memang benar, kedudukan raja dari barisan catur Hwasyo itu terancam bahaya dan terdesak sekali. Mereka kembali memperhatikan papan catur dengan penuh ketekunan hingga keadaan menjadi sunyi dan bunyi pernapasan kedua orang itu terdengar nyata. Goatlan merasa heran sekali mengapa bunyi pernapasan kedua kakek itu demikian panjang dan lama. Memang kedudukan raja hitam dari Hwasyo itu sangat terdesak dan terancam sehingga Hwasyo itu menatap papan caturnya dengan jidat dikerutkan. Sampai lama ia tidak dapat menjalankan biji caturnya untuk melindungi atau menolong rajanya, sedangkan si Tosu memandang dengan bibir tersenyum mengejek, akan tetapi dia juga tidak melepaskan pandang matanya dari papan catur. Nampaknya kedua orang itu sedang asik sekali dan sama sekali tidak mempedulikan kedatangan Goatlan yang kini sudah mendekat dan menonton permainan itu sambil duduk bersila pula. Gerakan benteng melindungi raja tiba-tiba suara Goatlan yang nyaring dan merdu terdengar. Melihat betapa raja hitam terdesak, tanpa terasa pula anak ini membuka mulut memberi jalan. Hwasyo itu yang tadinya tak bergerak bagaikan patung, kini bibirnya bergerak-gerak dan meskipun dia masih tidak tahu apakah baiknya gerakan ini karena dengan demikian bentengnya akan terancam dan dimakan oleh kuda lawan, akan tetapi oleh karena dia telah kehabisan jalan, ia kemudian menggerakkan tangannya dan menggeser kedudukan benteng menutup rajanya. Ia melakukan ini tanpa menoleh sedikitpun kepada Goatlan. Tosu itu tercengang ketika si Hwasyo benar-benar menggerakkan bentengnya, kemudian sambil tertawa bergelap ia lalu makan benteng itu dengan kudanya. Benteng telah kurampas. Hahaha, kini kedudukanmu makin lemah, tiang lo. Hahaha Tosu Kate itu tertawa senang. Akan tetapi suara tawanya itu diputus oleh suara Goatlan yang berseru girang, berhasil jebakan memancing kuda keluar kandang. Lekas geser menteri menyerang kedudukan raja musuh. Bukan main girangnya hati Hwasyo itu. Tadinya dia memang sama sekali tidak mengerti apa kebaikannya memajukan benteng yang hanya diberikan secara cuma-cuma kepada kuda lawan, tidak taunya bahwa dengan gerakan memancing itu membuat kuda lawan meninggalkan lepan raja hingga kedudukan raja merah menjadi terbuka, memungkinkan menterinya untuk menyerang. Bagus, bagus katanya gembira sambil mengajukan menterinya yang kini seakan-akan menodong dada raja lawan dengan pedang. Rajamu sekarang terjepit, ini yang giyok cu. Bagus. Wajah Tosu yang tadinya tersenyum-senyum girang itu tiba-tiba saja menjadi masam dan dengan mulut cemberut dia menundukkan kepala, menata papan catur dengan bingung karena kini benar-benar kedudukan rajanya menjadi terdesak hebat. Hingga beberapa lama ia diam tak bergerak, bahkan lupa untuk minum araknya. Memang sesungguhnya kepandayan bermain catur kedua kakek ini masih sangat rendah sehingga setiap kali raja mereka terancam bahaya, mereka langsung menjadi bingung, tidak tahu harus menggerakkan biji catur yang mana. Ha, im yang giyok cu, hayo gerakan biji caturmu. Atau kau menerima kalah saja dan memberi im yang sinna, nama ilmu silat, kepada Kuhusyo gemuk itu berkata dengan wajah girang. Tosu itu tak menjawab, hanya mencurahkan seluruh perhatian kepada papan catur, terus memutar rotak mencari jalan keluar bagi rajanya. Menteri setia bergerak melindungi raja, bila perlu mengadu jiwa dengan menteri musuh tiba-tiba Goatlan berkata lagi sekarang membantu Tosu itu. Anak ini merasa tak sabar sekali kenapa kedua kakek ini begitu bodoh dalam permainan catur hingga serangan yang demikian ringan saja sudah membuat mereka tak berdaya. Bercahayalah wajah Tosu kecil itu. Hahaha, benar. Itulah jalan terbaik. Hahaha. Hayo, tiang lo, kalau berani, kita bersama korbankan menteri ia lalu menggeser menterinya ke kiri dan melindungi raja merah daripada ancaman menteri hitam. Hwusyo itu menjadi sangat penasaran dan mengerling ke arah Goatlan tanpa menoleh. Kemudian dia memandang ke arah papan catur lagi dan berkata dengan suaranya yang tinggi. Memang zaman sekarang ini zaman yang buruk sekali. Anak-anak saja sudah kehilangan kesetiaannya, suka mengkhianati kesana kemari. Sungguh sayang. Goatlan adalah seorang anak yang berotak jardik dan dia telah banyak membaca bakal kitab-kitab kuno yang berisi filsafat-filisafat dan kata-kata yang bermaksud dalam. Maka ucapan Hwusyo itu sungguhpun hanya menyindir, akan tetapi Goatlan bisa menangkap maksudnya dan tahu bahwa dialah yang dianggap tak setia karena baru saja membantu Hwusyo itu, kini berbalik membantu Sitosu. Dia lalu menggunakan pikirannya mengingat-ingat dan mencari-cari kata-kata yang tepat untuk menjawab sindiran ini, kemudian dia berkata dengan suaranya ring, seakan-akan membaca kitab dan tidak ditujukan kepada siapapun juga. Membantu yang terdersak, ini baru adil namanya. Berlaku lurus tidak berat sebelah, ini baru bijaksana. Ini adalah ujar-ujar kuno yang hanya dikenal oleh mereka yang sudah pernah membaca kitab-kitab peninggalan para pujangga zaman dahulu. Mendengar ujar-ujar ini diucapkan oleh seorang anak perempuan kecil, dua orang kakek itu tercengang dan keduanya lalu mengerling ke arah Goatlan dan untuk beberapa lama mereka melupakan pemainan caturnya dan melirik dengan penuh perhatian. Otak yang baik si Hwusyo memuji. Sayang agak kelancang sambil berkata demikian, tiba-tiba tanpa menggerakkan tubuh, duduknya telah menggeser dan sekarang ia duduk membelakangi Goatlan. Benar-benar pandai si Tosu juga memuji. Sayang dia perempuan dan Tosu ini pun tanpa menggerakkan tubuh, tahu-tahu telah menggeser pula menghadapi Hwusyo itu. Melihat gerakan mereka ini, Goatlan menjadi bengong. Bagaimana orang dapat pindah duduknya tanpa menggerakkan tangan dan kaki? Seakan-akan mereka itu duduk di atas roda-roda yang dapat menggelinding dengan sendirinya. Akan tetapi, anak yang cerdik ini dapat menduga bahwa mereka tentulah orang-orang pandai yang mempergunakan semacam tenaga dalam yang luar biasa sehingga tubuh mereka itu dalam keadaan bersila dapat pindah tempat. Dan di samping kecerdikannya, Goatlan memang nakal dan memiliki watak yang tak mau kalah. Kini ia duduk di belakang Hwusyo yang gemuk itu sehingga tak dapat melihat papan catur. Untuk bangun dan berpindah tempat, ia merasa malu. Maka ia lalu mengendurkan kedua kakinya menempel pada lantai. Kemudian ia menggerakkan tenaga pada kedua kaki dan mengerahkan ginkangnya, maka tiba-tiba saja tubuhnya yang kecil itu mencelat naik dan turun di sebelah kanan Hwusyo itu sehingga kedudukannya menjadi seperti tadi dan dia kembali dapat melihat papan catur itu seperti tadi. Ahaha, tidak jelek kata Hwusyo gemuk itu. Bagus si Tosu juga memuji. Inilah murid yang pantas untukku kata pula Hwusyo itu. Tidak. Sudah lama aku ingin mendapatkan murid, dia inilah orangnya. Kini kedua orang kakek itu saling pandang dan kembali mereka menjadi panas hati. Apabila tadi mereka panas karena permainan catur, kini hati mereka menjadi panas karena hendak memperebutkan Goatlan sebagai murid. Sementara itu Goatlan hanya diam saja seakan-akan tidak mengerti apa yang dibicarakan oleh kedua orang kakek itu. Im yang giyok cu, mari kita lanjutkan permainan catur ini dan siapa yang menang, dia berhak mendapatkan murid ini. Boleh, boleh. Sekarang giliranmu, hayo kau teruskan. Sinkong tiang lo lantas menggerakkan biji caturnya, dan Goatlan mulai memperhatikan lagi, siap membantu yang terdesak. Akhirnya kedua orang kakek itu selalu mendapat petunjuk dari Goatlan dan setelah biji-biji catur mereka tinggal sedikit dan pertandingan itu makin sulit dan ramai, mereka keduanya hanya merupakan tukang menggerakkan biji catur saja dan yang menjadi pengaturnya adalah Goatlan. Memang anak ini ahli dalam main catur, maka ia dapat mengatur siasat yang amat baik sehingga pertandingan itu berjalan ramai, saling mendesak dengan hebat. Kedua orang kakek itu merasa tegang karena seringkali raja mereka terkurung, akan tetapi seringkali juga mendesak lawan sehingga seakan-akan mereka kalah yang bertanding, bukan biji-biji catur. Betapapun juga, yang menjadi pengatur adalah Goatlan yang benar-benar tidak berat sebelah. Karena itu, setelah bertanding sampai hari menjadi gelap dan malam telah tiba, keadaan pertandingan itu masih sama kuatnya. Mereka bertiga, Hwasyo, Hwasyo dan anak perempuan itu, demikian asik dan tekun hingga mereka tidak melihat bahwa ruang itu telah penuh dengan para Hwasyo yang menonton pula pertandingan catur aneh itu. Tidak ada seorang pun di antara mereka berani menegur, hanya Tian Tian Hwasyo yang memandang khawatir kepada keponakannya. Sebagai seorang yang berpengalaman, ia dapat menduga bahwa kedua orang kakek itu bukan sembelarang orang, dan ia takut kalau-kalau seorang di antara mereka yang kalah akan menjadi marah. Akan tetapi Goatlan benar-benar pandai. Ia mengatur sedemikian rupa sehingga pada akhir pertandingan, kedudukan keduanya sama lemah sama kuat, yakni yang tinggal hanyalah si Raja Merah dan si Raja Hitam. Hal ini berarti bahwa pertandingan itu berakhir dengan sama kuat, tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang. Tian Tian Hwasyo yang menarik napas lega dan hendak menghampiri mereka, akan tetapi tiba-tiba si Tosukit itu melompat berdiri dan berkata, Sinkong Tiang Lo, kau harus mengalah dan biarkan aku mendidik anak ini. Hwasyo gemuk itu bangun berdiri dengan tenang dan mengambil keranjang obat serta pisaunya, lalu berkata, Enak saja kau bicara, in yang giyokcu. Bukankah kita berjanji bahwa siapa yang menang dia berhak menjadi guru anak ini? Akan tetapi dalam permainan catur kita tidak ada yang kalah dan yang menang seru si Tosu. Hwasyo itu tersenyum. Apakah kita hanya bisa bermain catur dan tidak mempunyai ilmu kepandayan lain? Kita belum mencoba kepandayan lain untuk menentukan kemenangan. Hoho! Kau mau mengajak Min Min? Baiklah, mari kita mencari penentuhan di luar kata Tosu itu sambil melangkah keluar dan membawa guci aratnya. Aku ingin merasakan kelihayanmu kata Hwasyo itu yang juga bertindak keluar sambil membawa keranjang obat dan pisaunya. Sementara itu, ketika mendengar kedua orang kakek itu menyebut nama masing-masing, Tian Tiong Ho Siang menjadi terkejut sekali. Ia segera melangkah maju dan memegang lengan Goatlan sambil berkata, Goatlan kau sudah mendatangkan onar. Lekas kau pulang dengan cepat, biar diantar oleh seorang suhu. Tidak, peku, aku mau nonton mereka bertanding. Eh, haha, anak nakal kata Tian Tiong Ho Siang dengan bingung, karena tadi ia mendengar betapa dua orang kakek yang lihai ini sedang memperebutkan Goatlan untuk diambil murid. Kau harus pulang, biar aku sendiri mengantarmu. Akan tetapi tiba-tiba Goatlan membetut tangannya dan lari melompat ke dalam gelap. Tian Tiong Ho Siang yang merasa sangat khawatir kalau-kalau keponakannya itu akan menimbulkan keributan, dan juga tidak ingin melihat ia pulang seorang diri ke dalam kota pada malam hari yang gelap itu, lalu berkata kepada para Ho Siang yang berada di situ, cari dia dan antarkan pulang ke kota sedangkan ia sendiri dengan langkah lebar lalu keluar hendak melihat apakah yang dilakukan oleh kedua orang kakek itu. Karena malam amat gelap sedangkan pekarangan di sekeliling kelenteng itu sangat luas dengan kebun bunga dan kebun-kebun sayurnya, maka para Ho Siang yang mencari Goatlan menggunakan obor. Akan tetapi dicari-cari kemanapun juga, bayangan Goatlan tetap tidak nampak. Ketika para pencari yang memegang obor itu tiba kembali di halaman tengah, mereka melihat betapa dua orang kakek itu sedang bertanding di dalam gelap, maka mereka menjadi tertarik dan berkerungun menonton pertandingan itu sehingga keadaan di tempat itu menjadi terang sekali. Mereka telah lupa untuk mencari anak nakal tadi. Tian Tiong Ho Siang sendiri ketika melihat betapa kedua orang kakek itu bertempur, telah berkali-kali berseru kepada mereka agar supaya menghentikan pertempuran itu. Akan tetapi kedua orang kakek itu sama sekali tidak mau mendengarnya. Tian Tiong Ho Siang menjadi bingung sekali. Hendak turun tangan memisah, biarpun ia memiliki ilmu silat yang cukup tinggi, akan tetapi dia juga maklum bahwa kepandainya itu dapat disebut amat rendah apabila dibandingkan dengan kedua orang kakek itu. Apalagi pada waktu dia mendengar dari para Ho Siang bahwa Goatlan tidak dapat ditemukan, kebingungan dan kegelisahannya makin bertambah, maka dia lalu keluar dari kelenteng, lalu mempergunakan ilmu lari cepat menuju ke Tianan, mencari adiknya, Kuean atau ayah Goatlan. Sementara itu, Goatlan yang tadi melarikan diri pada saat hendak dipaksa pulang oleh pehunya, sebetulnya tidak pergi jauh. Anak yang nakal ini mempergunakan kegelapan malam untuk cepat bersembunyi di belakang batang pohon besar yang banyak tumbuh di sekitar kelenteng itu, kemudian ketika banyak Ho Siang mencarinya, dia memanjat pohon besar dan melompat ke atas genteng. Dengan bersembunyi di atas genteng, ia mengintai ke bawah, melihat kesibukan orang-orang di bawah dan melihat pula pertempuran antara kedua orang kakek itu yang berlangsung dengan amat ramainya, jauh lebih ramai daripada pertandingan catur tadi. Sebetulnya, siapakah kedua orang kakek itu dan mengapa Tian Tiong Ho Siang terkejut mendengar nama mereka? Tidak heran bahwa Tian Tiong Ho Siang merasa amat terkejut oleh karena nama-nama itu adalah nama-nama tokoh besar dunia perselatan yang tak asing lagi bagi orang-orang yang hidup di dunia Kang O.